Assalamualaikum, halo nisania, balik lagi nih di program Allow Yourself to Grow, bareng aku Rahma dari segmit 5. Mau gue bahas apa sih hari ini? Hari ini aku bakal bahas tentang gaya belajar. Yang pertama, ada visual. Seseorang dengan gaya belajar visual lebih suka belajar melalui gambar, diagram, dan grafik. Contohnya, membaca buku dengan ilustrasi, menonton video pembelajaran, atau membuat catatan dengan warna-warna yang berbeda. Yang kedua, ada auditory. Orang dengan gaya belajar auditory lebih baik dan lebih cepat menyerap informasi dengan cara mendengarkan. Contohnya, belajar dengan mendengarkan musik atau podcast, berdiskusi dengan orang lain untuk mendengar dan berbicara tentang topik tertentu. Yang ketiga, alikin estetik. Individu dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar melalui pengalaman langsung dan praktik. Contohnya, terlibat dalam eksperimen, proyek fisik, atau mempraktikan keterampilan seperti memasak. Dalam belajar, penting untuk mengenali dan memahami gaya belajar pribadi, dan mungkin kombinasi dari beberapa gaya belajar agar bisa mengembangkan metode belajaran efektif. Nah, jadi kalian udah tau gaya belajar kalian tuh yang mana? Boleh nih, share di kolom komentar ya. Sekian dari Sekbit 5, menggali bakat pengasah minat. Salam Sekbit 5! Terima kasih telah menonton!